Pada waktu itu saya pernah ditanya oleh orang tua saya Kenapa gak mau kuliah, kenapa IP sampai 0, sekian Saya waktu itu dimarahin sama mama saya Saya masih inget banget Saya bilang gini sama mama saya Bang, kenapa dulu memilih tidak kuliah? Oke, alasan jujur dalam hati ya Jujur dalam hati nih, ini dalam hati saya Pada waktu itu saya pernah ditanya oleh orang tua saya Kenapa gak mau kuliah, kenapa IP sampai 0, sekian Saya waktu itu dimarahin sama mama saya Saya masih inget banget Saya bilang gini sama mama saya Waktu itu saya terinspirasi oleh bukunya mas Andreas Jarefa Kalau gak salah ya, Andreas Jarefa Iya betul, Andreas Jarefa membuat sebuah buku judulnya Sukses bisnis dari 0 atau tidak kuliah ya, intinya itulah Dan disitu saya tahun 2001-an Itu saya membaca sebuah profil tentang Bu Susi Puji Astuti Yang kemarin periode lalu jadi Menteri Kelautan Saya sudah mengenal sosok beliau semenjak tahun 2001 Sebetulnya dari bukunya itu Di buku itu diceritakan bahwa bagaimana Bu Susi itu setiap pagi ke daerah mana tuh Pokoknya pelabuhan lah ya, daerah Jawa Barat Tiap pagi bangun, kemudian nyetir truk sendiri Kemudian sampai mendapatkan sebuah kepercayaan dari Jepang Satu-satunya perusahaan yang bisa ekspor ke Jepang dari Indonesia Hanya perusahaan Bu Susi karena punya keamanan apa gitu lah Yang saya tahu dari buku itu Nah yang cukup menarik disini saya bilang sama orang tua saya Ini lihat nih, saya bilang sama mama saya waktu itu Nih, saya pengen jadi kayak gini Saya pengen bisa menginspirasi orang lain tanpa kuliah Saya bilang gitu Kalau Dodi kuliah selesai dan bisa sukses Bisa jadi alasan untuk orang lain Mas Dodi saya kuliah Saya sudah punya cita-cita Saya bisa sukses tanpa kuliah Itu kira-kira yang mengapa saya punya alasan yang cukup kuat Untuk tidak kuliah Supaya teman-teman yang tidak kuliah Bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Nah gitulah kira-kira ya Semoga menjawab nih ya Terima kasih telah menonton